Halo Pilot, ketemu lagi di channel Pilot Nakal Pilot Nakal dapet paket ini Pilot Nakal tidak beli jadi ini kiriman dari Om Suharso di Kabupaten Pengalongan Jawa Tengah jadi ini yang Om Suharso kirim remote jumper T8SK jadi Pilot Nakal menawarkan untuk bantu Om Suharso buat service remote jumper ini bukannya dari mana ya oke, Om Suharso Pilot Nakal unboxing ya bukan unboxing sih, buka paket kalau unboxing kan jadinya punya Pilot Nakal nggak balik ke Om Suharso ntar oke ini packingnya rapi banget ya semoga nanti Pilot Nakal balikinya masih bisa dipakai lagi nih bubble wrapnya ini Om Suharso kirimnya pakai JNT, JNT Express oke ntar Pilot Nakal pelan-pelan ya bubble wrap aman Om Suharso ini udah ada baterainya belum oke ini plastiknya ya nah ini masih ada bubble wrap lagi wah rapi banget ini pongkar-pongkar jadi Om Suharso ini punya masalah di remote jumper ya dan apa namanya konsultasi sama Pilot Nakal akhirnya Pilot Nakal bilang yaudah Om kirim aja ke Pilot Nakal ya nanti coba Pilot Nakal benerin ya Pilot Nakal nggak pungut biaya alias gratis oh ngirai lemotnya aduh 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 kelewatan oke nggak kena nggak kena Om nggak kena dusnya oke ini Om Suharso sempat pakai ya sempat pakai terus waktu dipakai keberapa kali itu akhirnya keluar gambarnya USB jadinya nggak bisa dipakai ya oke kosong ya Om nggak ada isinya ya nggak ada duitnya nggak nggak bercanda oke ini remote-nya yang Om Suharso kirim ya jadi Pilot Nakal dokumentasi seperti ini biar ya sama-sama enak lah jadi apa kita saling terbuka oke ini remote-nya oh kitabnya nggak ada kitab suci-nya masih dibawa Om Suharso ntar ini tutup lagi oke ini dibuka casingnya caseboxnya oke di bubble wrap juga mantap Om apa ini ya buat ongkir balik oh syukur makasih banyak ya ongkir baliknya bukan pilot nakal yang bayar tapi Om Suharso yang bayar oke ini antenanya copot ya jadi antenanya dilepas oke ini pilot nakal keluarin ya kayaknya nggak ada baterainya ini oh iya oke bentar pilot nakal ambil baterai punya pilot nakal oh ada eh baterainya oke pilot nakal coba ya biar tau masalahnya kayak gimana oke ini colok baterai pakai 2S terus dimasukin maaf ya pilot nakal agak pilak jadi sedikit ada suaranya mengganggu oke pilot nakal udah nyala apa masukin baterai tinggal nyalain oke oke nah ini yang apa namanya masalah di dari remote nya Om Suharso ya ada kabar USB jadi nggak keluar coba kita tengah buka update dreamware tetap USB oke pilot nakal siap-siap untuk oprek bukan dioprek ya jadi apa namanya ini ada file-file di dalam yang crash atau ya paling gampang di kasih file-file yang pilot nakal punya terus kalian di update firmware nya oke siapin pilot nakal siapin komputer dulu buat benerin remote jumper punya Om Suharso nah ini pilot nakal kasih lihat ya punya Om Suharso yang sana punya pilot nakal jadi dia nggak ketuker nah punya Om Suharso waktu power nya dinyalain keluar gambar USB oke kayak gini ya dan punya pilot nakal waktu dinyalain sih normal nah jadi ada punya tilulit gitu ya oke jadi pilot nakal siap-siap buat apa kasih backup data punya pilot nakal dulu apakah berhasil atau nggak oke ini lagi mode USB nah colokan USB nah sorry untuk kabel USB dari ini ya buat jumper ini jadul banget ya jadi micro USB yang dipakai sama jumper ini yang mode lama ya nah terlalu fokus ya oke kayak gini ya bukan micro USB ya ini aduh tidak tahu perantaka punya dari apa ini juga lupa ya pokoknya modelnya kayak gini kalau ini kan biasa ini USB yang ini loh yang bisa connect ke yang bisa masuk kemana saya mau jumper kelihatan nggak ya kurang kelihatan ya ini disitulah pokoknya di dalam aduh ini perantaka kalau paksain untuk apa dokumentasi video bikin video ya karena perantaka lagi nggak enak badan lagi pilat jadi sekitar biasa ya yang pilat pasti ngerti ya ini perantaka enaknya taruh mana sebentar taruh di sebelah sini tidurin aja ya perantaka colokin ke oh sebentar kurang maju laptopnya oh oke ya kurang wide jadi punya perantaka di sebelah kanan punya perantaka ada ini ya ada standnya 3D jadi bisa berdiri oke perantaka colokin dulu ke komputer nyalain biasa masuk USB nah kalau masuk mau masuk USB tekannya ini ya enter sama dinyalain ini USB drive-nya kebaca oke sebentar tadi masuk ke mode USB gak bisa jadi perantaka coba langsung ke apa namanya mode update firmware ya jadi kalau update firmware caranya colok USB ya sudah colok tapi kan posisi remote masih mati ini tombol EXT exit ini ditekan sambil nyalain power nanti LCD nya bakalan blank hitam gini ya terus nanti sorry nanti ada apa namanya aplikasi atau software namanya defension defuse USB update tool nanti apa link-link seperti ini untuk update firmware dan sebagainya piliat nakal taruh di bawah video piliat nakal di bawah video ini oke dan ini sudah ke detect ya jadi available DFU device ini ya STM device in DFU mode dan apa cari apa namanya filenya di klik disini ini ya kelihatan ya disini berita nakal sudah punya filenya semoga masih ada masih kesimpan oke download software sepertinya ini ya DFU file ya jadi awalnya file ini masih compress ya jadi mesti kita ekstras mesti kita ekstrak susahnya sudah kita pilih ini bentar ini terus open ya terus kemudian kita tinggal apa klik aja upgrade jadi semua-semua ini gak ada yang dirupa ya version dan sebagainya kita cuma cari file aja file update firmwarenya dan kita klik upgrade ini upgrade kelihatan ya cukup jelas ya oke setelah keluar seperti ini kita yes oke ini pilot nakal upgrade firmware ya dan pilot nakal belajar upgrade firmware ini dari channelnya Bang Gentong Gentong Project ya cek link ini di atas ya Gentong Project ya ini apa Bang Gentong ini yang pertama kasih tutorial untuk update firmware untuk remote jumper T8SG oke itu prosesnya firmware berjalan ya ditunggu aja sampai selesai semoga remote nya Om Suarso ini sembuh ya jadi kemungkinan ada crash bug atau ya ada file korup dan sebagainya ya namanya juga barang elektronik ya jadi semakin canggih pun ya otomatis juga semakin rumit untuk manualnya juga semoga setelah selesai update firmware ini remote Om Suarso bisa langsung kirim dan Om Suarso bisa langsung pakai oke ditunggu firmware upgrade sampai selesai sabar aja jangan di quit ya dan upgrade successful cuman butuh waktu kurang lebih 1 menit ya untuk upgrade ini ya setelah selesai kita klik quit quit keluar ya di bawah ini quit selesai itu kita matikan remote ya ini kan masih nyala ya remotenya nah ini kan blank hitam kita matikan oke setelah mati semoga remote nya sembuh tetangkan masuk ke mode USB yaitu tekan enter sama remote tai power on nyala dilihat jadi ini apakah keluar USB drive D semoga sembuh semoga ya tetangkan ini kan juga namanya coba-coba jadi kalau ada kesalahan masih belum sembuh ya pilihan akal bakal coba lagi tapi pilihan akal sudah update firmware nya tapi masih seperti ini oke kayaknya pilihan akal batalin aja cancel tapi pilihan akal keluar dulu pilihan akal cek ya coba ini aja deh coba ini ini beratang akal juga bingung ada apa ini dengan remote jumper punya mesyu arso ya ini semua tidak berfungsi rotor juga tidak berfungsi oke coba lagi coba terus sampai berhasil agak kewalahan ya jadi waktu masuk ke mode usb tadi kan waktu dinyalain pun dia usb keluarnya ini tapi nah ini usb kan anggap aja ini masih mode usb dan pilihan akal tadi klik kanan di usb drive ini dan pilihan akal coba format karena kebaca dia apa namanya kapasitasnya kecil cuma 2 mega jadi pilihan akal sudah format coba ini pilihan akal format lagi nah ini keluarnya seperti ini 2 mega file sistemnya fat ya dan pilihan akal sudah format coba di format lagi start terus ok format complete ok close ya terus pilihan akal coba matikan terus tadi pilihan akal coba nyalain jadi ini flashback ya tadi kan pilihan akal nggak rekam jadi pilihan akal mau kasih dokumentasi terus pilihan akal coba nyalain nah gambar usb nya nggak keluar tapi keluar seperti ini jadi kayaknya pilihan akal coba update firmware lagi atau bentar pilot nakal coba masuk ke usb apakah dia kebaca folder is empty oke pilot nakal mau coba masukin apa data-data jumper tail 8sg punya pilot nakal ke remote ini om suarso ini ya bentar pilot nakal copy terus masuk ke usb drive pilot nakal paste oke ini pilot nakal copy data yang pilot nakal punya dari jumper t8sg punya pilot nakal ke remote nya om suarso jadi ini masih proses ya 81 item totalnya dari apa laptop pilot nakal masuk ke remote jumper punya om suarso setelah itu mungkin pilot nakal mau coba update firmware nya semoga selesai kasus untuk remote jumper t8sg crash bug atau bermasalah di file-file yang ada di dalam remote jumper t8sg ini oke 86% 89% 90% sabar ya oke ini sudah bisa kebaca dan pilot nakal coba eject ya apakah dia mau oke sepertinya bisa ya eject berhasil pilot nakal coba matikan pilot nakal lepas coba dinyalain lagi wow amazing om suarso berhasil dan ini lcd nya agak error bukan error ya lcd nya agak geser jadi bentar pilot nakal fokusin ini om suarso sudah bisa ya jadi ini settingan dari punya pilot nakal ya nanti pilot nakal model setup ya ini file-file yang pilot nakal punya ada mdri ada x900 x5 x5 c4 pilot nakal ya apa-apa sih ini biarin kayak gini aja ya buat om suarso nanti om suarso tinggal pakai ya coba pilot nakal ambil drone e-011 ntar pilot nakal matiin sembuh huri ya jadi ya apa ini ya bentar nakal ngobrol aja ya di video ini jadi yang remote bermasalah seperti punya om suarso ini paksa masuk ke jadi waktu dicolokin dia apa kebacanya kan mode usb lama sekali loadingnya ya waktu lama selesai klik kanan di apa mode bukan klik kanan di apa namanya drive ini punya remote jumper di 8sg misalnya ini kan di C ini di klik kanan paksa di format setelah format berhasil baru kemudian kalian update firmware atau nantilah pilot nakal kasih link di bawah video pilot nakal untuk beberapa file-file yang dibutuhkan untuk obat menyembuhkan remote jumper 8sg yang masuk ke usb debug usb debug oke ntar pilot nakal ambil ini blue neon pilot nakal taruh toples ya ini ada sudah ada calon pembelinya jadi pilot nakal simpen oke om suarso dan penonton yang nonton video pilot nakal pilot nakal mau coba nyalain oh kok nyalain binding ya ini nyala dia linking oke pilot nakal coba binding ke ini drone nya pilot nakal berhasil asik ya butuh waktu ya buat kalian yang mungkin belum lihat video pilot nakal mungkin kalian butuh waktu yang lama tapi semoga video pilot nakal ini membantu untuk memecahkan masalah penyakit di remote jumper jumper D8SG jadi memang harus di format dulu memang ada file-file crash di dalam setelah format kalian bisa masukin data-data terbaru ya nanti pilot nakal kasih link di bawah video pilot nakal dan setelah itu remote kalian remote jumper D8SG kalian sembuh sebentar pilot nakal ketinggalan jadi pilot nakal mau crosscheck ya jadi apa namanya remote jumper punya pilot nakal pember nya apakah sama dengan pember punya Om Suwarso nah sudah ada bunyi ya tilulit tilulit oke pilot nakal cek ya nanti pilot nakal fokusin masuk ke main menu about deviation oke ini keluar seperti ini pilot nakal coba cek dia punya pilot nakal model menu paling bawah about deviation seri belakangnya F2 ya dan punya pilot nakal juga F2 jadi ya secara gak langsung file yang punya pilot nakal ini sudah update firmware jadinya sama oke pilot nakal siap kirim ya ke Om Suwarso udah sembuh Om remote nya firmware terbaru plus sembuh huri rock and roll oke terima kasih buat yang nonton video pilot nakal buat yang suka jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe ya supaya update terus dengan info-info terbaru tutorial-tutorial tutorial terbaru dari channel pilot nakal oke pilot nakal pamit terima kasih thank you matur sembanwan save life ciao ciao ya 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 ya